Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Kineria Viral Kali ini kita akan membuat seblak Tapi sebelumnya jangan lupa Subscribe, like, and share video ini Supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya Oke, ini bahan-bahannya Ini ada sosis yang sudah kita potong-potong Kemudian ada kerupuk kita rendam dengan air panas Makaroni juga kita rendam dengan air panas Ini ada ayam kita potong-potong Kalau sudah, kalau mau di fillet juga bisa Ini ada cabai rawit Kemudian daun sob Kemudian saya punya sawi Dan cabai kering yang sudah digiling Kemudian bahan yang dihaluskan Saya punya bawang putih, bawang merah Kemudian ada leya Cabai dan cabai besar Ini ada daun sob Kemudian dua buah telur Dikocok terlebih dahulu Seperti ini Bahan yang akan kita haluskan Kita masukkan di dalam blender Kasih sedikit air Kemudian kita blender Sampai dia benar-benar halus Siapkan minyak Siapkan minyak dan api yang panas Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Kita tumis terlebih dahulu Sampai bahan yang halus ini Mengeluarkan bau yang harum Kemudian kita masukkan daun jeruk purut Kita tumis terlebih dahulu Kalau sudah masak Kita tambahkan sedikit cabai merah yang sudah digiling Agar warnanya menjadi lebih cantik Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita potong kecil Atau dipelet seperti ini Kita tumis bersama bumbu Kemudian kita masukkan sosis Yang telah dipotong Kita aduk kembali Kemudian kalau sudah masak Sudah harum Baru kita masukkan air Kedalam wajan Sambil diaduk-aduk Seperti ini Kemudian kita kasih garam Berica Kemudian penyedap rasa Sesuai selera saja Kemudian kita masukkan gula Gula disini saya gunakan 2 sendok Tapi sesuai selera saja Kemudian kita masukkan kerupuk Dan makaroni Yang sudah direndam dengan air panas Oke Seperti ini kita masukkan Kita aduk saja dulu Sampai dia mendidih Kalau dia sudah mendidih Baru kita masukkan Kocokan telur Seperti ini Kita masukkan Kemudian kita aduk Kemudian kita aduk Maka secara tidak langsung Akan mengental ya Masakan kita akan menjadi lebih kental Dari sebelumnya Oke kita aduk-aduk Seperti ini Setelah dia mendidih kembali Baru kita masukkan Sayur Sawi Disini saya menggunakan sawi Kita masukkan sayurnya Wow segar ya Kita aduk-aduk Sampai benar-benar Masak Tidak usah terlalu lama Agar sayurnya menjadi lebih segar Wow Terakhir Baru kita masukkan daun sop Di atasnya Boleh diaduk-aduk kembali Nah Masakan seblak kita hari ini Sudah siap Mudah-mudahan Tutorial kita hari ini Bermanfaat Selamat mencoba teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan share video ini Terima kasih